Hubungan Ketua Umum Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Zanuba Arifah Cafso atau Yeni Wahid kembali memanas. Cak Imin menyindir Yeni Wahid gagal bikin partai namun cawe-cawe urusan internal PKB. Sindiran Cak Imin disampaikan di akun resmi media sosialnya, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Cak Imin tegas menyebut bahwa Yeni Wahid bukan kader atau bagian PKB. Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri saja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya, jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu, kata Cak Imin. Cuitan Cak Imin sudah disesuaikan. Cak Imin diketahui memang memiliki hubungan yang tak mulus dengan keluarga Presiden Rike 4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Cak Imin kerap berseberangan, termasuk dengan Putri Gus Dur, Yeni Wahid. PKB sudah aman nyaman kok, ujar Cak Imin. Yeni Wahid diketahui sempat meminta para politikus tidak memaksakan diri maju pada Pilpres 2024. Terutama bagi politikus yang hasil surveinya tidak terlalu baik. Dilansir dari Detik Jabar, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2022, hal itu diungkapkan Yeni Wahid saat ditanya sejumlah wartawan seusai menjadi pembicara dalam acara Stadium General Bertajuk, antisipasi gerakan radikalisme dan intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang. Kita mengimbau politisi yang surveinya tidak terlalu ngangkat, jangan terlalu ngotot, maju Pilpres. Yang paling utama, ketua umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan denganmu. Kasihan umat di bawah, kata Yeni.